Karena aku kan udah disini nih, terus dia bilang, kapan kau pulang? Katanya kayak gitu kan, kukira kangen aku, kangen duit aku dia Jadi aktivitas aku kayaknya kalau ditanya aktivitas malamnya apa, nangis kak Aku dikata-katain ODGJ loh gak? Apa? ODGJ, aku gak sistem cut off sama sekali Nah, sistemnya pay letter, gini tapi FWB ya? Hai Boon Besties, selamat datang di podcast To Be Anest Jangan lupa like, subscribe, komen semuanya Social medianya Boon Lifetainment Nah, episode kali ini aku akan mengundang independent woman yang tersokor Sejak kandraya, yaitu Dita Krak Independent woman ya, agak-agak kayak mana gitu Harusnya apa sih kamu senang dipanggil ini, independent woman or apa woman? Lebih kayak, yaudah Dita aja My woman Gitu ya, Dita the woman Iya, Dita the woman Oh bisa, itu boleh ya Namanya Dita Kerang, apa itu Dita Kerang, nama asli kamu bukan? Bukan, nama aslinya itu Dita Lia Purba Dita Lia Purba, oh iya Terus kenapa jadi Kerang? Terinspirasi aja, waktu aku makan Kerang itu Jadi kayak, oh Dita ya Oh yaudah, aku sama Kerang Dita Kerang Dita Kerang Gitu langsung ya Iya gitu Senang makan Kerang gitu ya Enggak sih, itu benar-benar pemberian netizen namanya Kan ada Dita Kerang Secret Number gitu kan Terus mereka tuh kayak, yaudah karena aku namanya Dita Ya mereka kasih gitu Kayak, ini nih Dita Kerang kambek nih, kambek gitu Oh, kambek Langsung di gitu ya Kambek Kambek Oh bukan salah, sorry Sorry, sorry Terus kamu menerima dengan lapang Oh iya boleh juga nih Dita Kerang Langsung mau pergi, aku mau ganti kakak gitu Untung gak jadi Untung gak jadi Ampir loh Aku gak ada kasih nama gitu loh Dita Orang kayaknya gak peduli juga nama aku siapa Terserah dia kata dia gitu Mau hidup Orang kayak, serah mau hidup, mau gak Serah nama lo, mau sadikah Mau apa, serah awam Terserah bodo amat gitu Aku pengen kasih-kasih nama gitu tuh gak ada Kasian loh kakaknya Kasian kan Aku nunggu-nunggu gak ada gitu Baik Kamu tuh tinggal, tapi di Jakarta sekarang Iya, stay di Jakarta Kamu merantau dari? Medan Kapan tuh merantau? Udah tiga bulan sih disini Tapi sebelum-sebelumnya, mulai dari tahun 2020 Udah sering-sering datang ke Jakarta gitu Oh jadi baru begini tiga bulan di Jakarta? Iya, udah Asalnya bulat balik? Iya, sebelum semuanya bulat balik Pake kerang? Lebih keterbang Oh iya, iya Jadi bulat balik di Jakarta, Medan, Jakarta, Medan gitu? Iya Capek? Enggak, enak Enak? Oh iya, makasih Makasih kita udah datang Pulang nih Oh udah Oh enggak Pokoknya mau ke Medan lagi kawlo Oh baiklah Enggak ya? Enggak belum Enakan di Jakarta apa di Medan? Kalau soal duit sih enakan di Jakarta ya Untuk soal cari kerjaan atau gimana-gimana itu di Jakarta sih Untuk kayak pertemanan dan kesehatan mental health lebih kayak di rumah ya Daripada di sini Oh di sini kurang sehat ya? Kurang sehat Mentalnya Terguncang aku Sama, aku pun begitu Aku nyampe Jakarta, aku dulu pendiam Terus? Terguncang di Jakarta, aku jadi begini Ke psikiater enggak? Ke psikiater Enggak, psikiaternya udah angkat tangan Oh baik Udah gak sudah obatin, udahlah kata dia gitu Udah lanjutin aja Udah capek sekitar juga udah kaya Aduh ngomong mulu nih gitu Gak ngomong gantin aku aja Aku yang Gak usah Aku di sini aja Jangan diganti ya Apa aku perlu kocoret? Sadika, 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 sadika Kamu tuh pintar yang membuat video-video itu ya? Lumayan sih Dari mana awalnya kau bisa punya ide-ide gitu tuh dari mana loh? Lebih kayak dari diri sendiri Kayak aku maksa otak aku buat berpikir gitu ya Ide aku sendiri gitu Gimana tiba-tiba aku bikin ini, ah gitu Sebenarnya mulai dari tahun 2020 aku bukan mendadak viral gitu aja Kayak CPL langsung viral Tapi aku Iya kan ada kan kayak mendadak aja gitu Tiba-tiba tanpa ada plan gitu Sedangkan aku, aku buat plan kayak hari Senin Aku upload konten yang dimana Selasa upload konten yang dimana gitu Sudah terstruktur semuanya Sudah terstruktur semuanya? Sudah terjadwal? Iya gitu Terus kamu mikir, oh joget-joget tuh dari mana idenya? Apa kamu lagi ngaca tiba-tiba? Eh gitu Atau? Iya, aku di kamar gitu kan Kok kayak Billie Eilish gitu Kayak percaya diri aku tuh muncul banget gitu Itu ide-ide itu? Aku coba buat jenis papi culo kan Kayak wow kayak Jenny Blackpink kan Oh ternyata aku Jenny Blackpink gitu kan Jadi yaudah Muncul lah ide-ide itu Muncul lah ide-ide kayak gitu Buat-buat konten tiap harinya gitu Pinter loh kau itu loh Aku emang gak bisa lah Aku mau ngaca juga Bengong Mau bikin deh juga kaku Gak bisa lah aku Nanti lah kita less private Tolong lah Tadi juga aku suruh joget kaku banget Aku gak bisa Agak-agak diketok sih kepala pake palu Udah sama suamiku sudah diketok Reaksinya? Reaksinya tetep gini Oh yaudahlah kak Malah makin error Angkat tangan Gak ada kan? Gak ada solusi kan hidup gue kan? Aku tuh pengen loh menjadi orang-orang kreatif kayak kamu gitu Tak bisa lah aku Baca pulih aku sulit Gitu 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 Itu kamu? Itu kamu? Iya itu goyang-ganu namanya Goyang apa? Goyang-ganu Coba gimana dong kamu yang contohin dong Gport yang sayang Oh bener ya? Itu Goyang Anu namanya, kalau pas bagian gitu partnya Oh Goyang Anu Goyang Anu namanya Itu viral loh itu Iya viral Aku sampai tahu loh, aku tuh jarang, aku tuh nol terkadang Tapi aku suka joget-joget itu loh, kamu gak pernah ngeliat kan pasti Aku emang gak pernah viral, gak pernah apa-apa, emang benar Tapi aku tahu itu Apa? Berantem Ya itu benar Yang penting ada bakat lah Benar, ada bakat yang bikin viral Ini rambut juga emang gak nyak-nyak berantem ya, ini gimana sih Kamu tuh belum mendapatkan centang biru setelah bertahun-tahun ngonten Iya Gimana itu ceritanya? Sampai 2023, mulai dari 3 tahun lah 3 tahun baru dapat Baru dapat centang biru Pas tahu gimana perasaannya Ah centang biru gue Teriak, waktu itu aku masih di Bali ya Nah terus kami mau pergi, beberin aja semua Kami mau pergi ke La Favilla Nah terus Waktu itu aku dapat email nih dari TikTok Bahwa aku tuh udah verified, di approve gitu Tiba-tiba aku teriak lah Teriak sehabis-habisnya Karena itu 3 tahun kan perjuangan Dan TikTok ya memang split itu Ngasih verified sama orang-orang Kayak gitu Jadi yaudah Padahal followers kamu udah 10M Iya 10M Gila loh Aku gak ada seperpernya gak ada Dita tuh denger-dengar baru punya perusahaan Iya Mau bikin apa sih Kayak Kayak kedengeran Wahnya tuh kayak Perusahaan Kayak ASMR ya Iya bener Itu kita emang Perusahaan Oh Gitu Oke baik-baik Mau bikin apa sih? Bikin perusahaan Mau ngapain Dita tuh Sebenarnya buang-buang duit sih kak ya Oh keren Ini dia orang Kebanyakan duit kau ya Keren Bagilah aku Nanti calling-calling Itu mau buat Sebenarnya mau surprise sih Belum di Di reveal dulu Iya Belum di up Tapi ini kan tuh bi-anus loh Nama acaranya Oh baik Nanti aku dikontak ya Harus jujur Oke baik-baik Nanti kamu Bulan 1 bakal launching brand Bodycare Gitu Apa aja kalau boleh tahu Banyak? Banyak Semua Dari muka Enggak Bagian muka enggak Oh enggak Body aja ya Bodycare Bodycare Kita cuma Panjeng aja Coba tahu emang ada face care-nya Ternyata enggak ada Bodycare Eh bulan 1 Bulan 1 Oke kita Langsung ini Ditaingin bulan 1 Jadi langsung pembeliannya naik Bisa kalau Sebutin disini Penjualnya langsung naik Puji Tuhan Alhamdulillah kak Tapi yang belinya Goib Yang beli kok gak kita-kita lagi Ini penontonnya Kayak buzzer ya Jatuhnya Ini emang dia yang Buzzernya disini Paling yang Kak mau beli kak Enggak jadi gitu Baser-baser busuk ya Baser-baser busuk Yang penting Abis tayang di Ketubianus Sembanyak yang nanyain Padahal sama dia lagi Dia lagi Semoga sukses loh itu loh Amin Bodycare-nya loh Udah ada BA belum Nanti kakak di aku tuh Mulus kok ini Ini kemarin kerawel sedikit aja Jangan dilihat lah ini Luka sedikit ini ya Ini bisa lah Aku jadi BA loh Wah Bisa dibicarain Bisa ya Bisa dibicarain Ya boleh lah Kan mau bikin body Mau ngeluarin bodycare Tips glow up Aladita apa Kalau aku sih Ya semua cewek tau lah Pasti Treatment Itu Skincare-an Yang penting kita Rawat diri lah Melalui skincare Ataupun treatment Semua orang cewek-cewek tau Itu lah Ya oke Aku juga begitu Jadi udah bisa kebeli apa aja sih Dari content creator Risol Mayol Oh gitu Walaupun gue mengharapkannya Jawaban-jawaban yang membludak loh Kayak Saya udah bisa beli negara Pulau Flexing dong Iya gak apa Pak memang disini harus Honest and flexing Iya Tiba-tiba Pihak pajak ketok Apartat Ketok-tok-tok Jangan coy Takut coy Kalau gak yang kamu inginkan selama ini udah bisa terbeli itu apa Lebih ke Dulu itu Mobil Iya tapi selin Saking ingin ya Pas aku beli itu Terus kayak Mangis gitu Gak nyangka aja Walaupun ada beberapa komen kayak Lebih ah Padahal aku itu Udah bisa lebih Daripada situ gitu Kan Reward sama diri kita sendiri Kan beda-beda Apalagi kan keinginan orang Kesenangan orang kan berbeda Kepuasan orang Berbeda-beda Tidak boleh syirik Tidak boleh syirik Tidak boleh syirik Tidak boleh julit Tidak boleh yuridangki Seperti itu Mobil Sepuluh Aku denger kamu yang beli mobil langsung sepuluh Jangan lah kurang-kurangnya Lima belas Gila Itu beli Beli riso apa beli mobil itu Satu dong Itu pun kredit semur hidup Anjir Gimana soalnya Bener-bener nih orang Kredit semur hidup Rumah Belum Apartemen Masih nyewa Apalagi dong yang kamu ini Lebih ke tanah gitu Bisa bantu-bantu lah Alhamdulillah loh Tanah mahal loh sekarang Iya Setelah beliin lah satu Kamu beli satu Satu lagi lah Gampang banget ya kakak ini Aku yang suka malak Benang tamu disini Yang kaya-kaya aku palakin disini Kan gak ada rencana ganti host Gak ada Kita emang Nomor WA aku masih itu loh Sumpah Atau nomor WA pribadi aku nanti Mencari kesempatan disini Jadi kalau ada host Oh ini kaya nih hostnya Kita palak Agak-agak dijilat sikit ya Acara aku gue dimintain Di tanah dimintain Beli dimintain Kalau dari Dita apa sih Tips konsisten Konsisten kan jadinya Konsisten menjadi content creator Karena kan sebenarnya konsisten itu sulit Iya sih sebenarnya Tapi aku tanamin mindset Dalam diri aku Kayak Aku ini Bukannya gak bersyukur Aku lahir di dunia ini Dengan keadaan Tidak punya apa-apa Setidaknya nantinya Aku gak ada dari dunia ini pun Aku gak mau Gak ada Tanpa apa-apa Gitu Terus kan aku Pengen ada uang lah Gitu Kalau pengen hidupnya gini-gini terus Ya udah tiduran aja Gak usah ada ide-ide lain Untuk berkembang Seperti itu Jadi motivasi kamu Untuk terus berkarya Diri sendiri Untuk diri sendiri Itu aja Mantep Memang harus dari diri sendiri Kalau ada orang lain kan Kadang-kadang kita mogok Iya benar Walaupun dia udah ngasih Sampai berbusa Sampai capek dia Itu ngasih kata motivasi Gak mau Udah aku bilang gak mau Susah Karena konsisten itu Menurut aku sulit Karena ide-ide pun kan sulit Untuk beride terus Untuk mikir Untuk terus keep up dengan Zaman yang terus berkembang Itu kan juga gak gampang Gitu Aku aja suka males-malesan memang Makanya Ini males-malesan loh dia Kak Iya Tapi aku kerja Aku kerja gak mana males Tadi aja aku Lebih cepat sejam Aku emang gitu Baik Aku kalau kerja Selalu gercep ya Gercep Kalau selalu mikir Aku agak pikir-pikir dulu Kalau disuruh berpikir Beride gitu Nah kalau ini siapa ini? Siapa ini? Agak gak lupa aku Lupa kamu? Baru tiga bulan kau di Jakarta? Udah lupa sama keluarga Iya benar Kan komen netizen gitu Emang iya? Iya Karena aku gak bawa Orang tua pindah kesini Katanya aku lupa sama keluarga Padahal ya memang Dasarnya gak mau Datang kesini Orang tua gak mau Iya gak mau tinggal disini Tapi kan juga riwuh ya Apa bahasa Indonesia riwuh Apa sih? Ribet Ribet gitu kan Dia mau tinggal di rumahnya Gak usah tinggal disini-sini Iya Ibu aku aja pindah di Jakarta Gak mau Iya Maunya Jakarta yang pindah ke kami Iya Hampir mau dipindahin Jakarta Lupa loh dia aja Kenapa kamu cintain dulu sama aku? Itu ponakan aku Dan satu lagi Mama aku yang tercinta Ini umur berapa ponakan kamu? Sembilan tahun Sembilan tahun Kelas 3 SD Adekta Adekta Kelas juga SD Kelas 3 SD Oh gitu Sebelah kanannya ibu kamu Ibu aku Berarti adekta itu ponakan kamu Ponakan aku Terus kok bisa nempel terus loh sama kamu? Mulai dari kecil di aku Kayak main-mainnya itu sama aku Dari kecil banget Jadi deket banget sama kamu Namanya aja aku yang buat Serius? Adekta itu nama asli Adekta itu adek dita Beneran? Beneran? Serius? Itu Adekta Adek dita Itu nama asli Nama aslinya? Iya Ini kaget apa Pura-pura kaget Beneran kaget Gue pikir Gak itu namanya loh Adekta Itu namanya Bukan nama panggung 8 Agak kaget ya Karena dulu masih ada istilah Banyak anak Banyak pengeluaran Itu benar Itu benar Kamu anak kok? Terakhirnya 8 Kalau yang tadi adekta Anaknya kakak kamu yang ke? 5 Tapi orang tuanya Oke kamu kasih nama Ya udah aku terima gitu Iya Untung loh Kalau kakakku anak aja loh Gak 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 Gitu bisa gitu Gak apa-apa Soalnya kayaknya mereka mikir Tinggal buat lagi gitu Tapi kok bisa loh adekta ini Pinter begini Kek sekolah Wah Kek sekolah Bawa pete banyak Ya Allah Dia suka pete Iya Dia suka pete Seri? Iya sama kayak tantenya Seri? Iya dia suka pete Kok bisa loh Itu siapa yang pakein Bedak? Ya namanya orang tua Kalau anaknya habis mandi Dibgimanain Itu kok Gustok loh Gue pikir begini Iya waktu itu Karena teman-teman dia juga ada Empat orang suka juga Dia tuh suka banget berbagi Gitu Jadi di kelas ya Iya di sekolah gitu Gak tau Mentah Iya mentah Pake sambal gak? Enggak Astagfirullah Mentah Kan di daerah kami kan Masih memang itu ya makanan Kalau aku makan tapi pake sambal Enak gitu Enak kan? Iya Itu gak sih tadi segitu buat dia sendiri? Enggak lah bagi-bagi gitu Oh kaget gue Dia tuh baik banget ke temannya Oh jadi dia bawa bakal buat bagi-bagi Iya kami pergi kemarin ke luar Keluar negeri gitu Kemana tuh? Ke Thailand sama Malaysia Dia tuh habisin banyak duit Untuk teman-temannya Dia hitung semua teman-temannya Oleh-oleh Yang ini Yang ini Yang ini paling baik Ini paling banyak ya Tante Gitu gitu Wah lucu banget Dia belum tau dihanatin temannya Jangan dong nih tak Cuma Dia bener Dia belum tau Lu yang maju lah Nanti kuajari dia Kalau dia dihanatin teman kamu Biar pelit kikir Nyampe dia di Jakarta Kuajari dia kikir Kalau sampe dia ngomong sama kamu Panggilnya apa Tante? Iya Tante aku dihanatin temanku Kamu ngapain? Enggak Karena aku udah ajarin Kak Kalau kau duluan yang mukul orang Kau yang Kau yang aku marahi Tapi orang duluan yang mukul kau Kau pukul habis-habisan Masalah kita Nantinya itu berantem Itu masalah belakang Gitu Jadi dia gak pernah berantem sama orang Gak pernah Dia setiakawan ya? Iya dia setiakawan Ya Allah lucu banget Misalnya dia bawa petek Gue baru lo nemuin Anak kecil ke sekolah Bawanya petek Gue pikir peteknya Bakal dari piring ke teman-teman Sepanjang-panjang itu aja Nanti kalau dilihat aku Dikira aku ini petek loh Ada yang aku bukan petek Kok ditanya bisa ngelawak Dan pintar gak jawab Itu emang dia karakternya Seperti dari kecil Atau kadang ngeliat kamu Karena Mungkin ya Buah jatuh Tepat di samping pohonnya Oh iya Kamu pohonnya Iya aku Jadi dia mungkin Lihat aku Kayak suka ngelawak-ngelawak Sama teman-teman aku Ataupun Aku ngelawan sama orang tua Atau sama siapapun Gitu cara jawabnya Kayak yaudah Nyeplos aja Kalau aku nyaman sama orang itu Mungkin itu deh Ngeliat kamu Iya Apa sih kelucuan dia Atau celutukan dia Yang paling bikin kamu ketawa Semuanya sih gak Gak pilih dong Yang paling terbaru deh Yang terbaru Kayak Aku Karena aku kan udah disini nih Terus dia bilang Kapan kau pulang Katanya kayak gitu kan Kukira kangen aku Kangen duit aku dia Kan Di kami itu daerahnya Yang makanan itu jarang lewat Masih daerah kampung banget Gitu Aku mau terharu Aku videoin Kalau aku video call sama dia itu Aku videoin Karena jaringan Susah disana Biar netizen juga Kayak kangennya itu Bisa lah Ngeliat dia gitu kan Terus dia bilang Kapan tante pulang Aku udah hampir terharu Kayak Dia sedih Terus dia bilang Dia Gak ada lagi loh Jajanku Kayak gitu Bakso lewat terus Katanya Katanya kayak gitu Jadi Ya itu Dia bilang kayak gitu Kamu gimana Udah mau sedih terharu Jadi gimana Ngapain ketawa kan Lebih kayak Wala Kok kayak gini Yaudah lah Memang Buah jatuh Tepat lah Samping ponnya Enggak kok lucu banget loh Dia Kalau video call Gitu kamu sering Setiap hari Susah kak jaringan sana Jadi gimana dong Kalau mau video call Nunggu dia telepon Atau gimana Janjian dulu Iya Mereka yang nelfon Kalau mereka nelfon Yaudah Berarti ada jaringan Susah Terus gimana tanggapan orang tua kamu Adekta viral tuh gimana Kan dia masih kecil Iya Orang tuanya adekta Gimana tanggapannya Pas viral kayak Jangan di viral-viral lah Anakku Iya viral gak apa-apa Lebih kayak Yaudah jaga dia Kalau kayak gitu Jangan sampai Karena aku kan sebelumnya Udah kayak sharing Aku dijahatin orang disini Jadi takut Kayak jaga dia Apalagi ini kan Tahun depan dia bakal sekolah disini Oh gitu Iya Kamu bawa kesini Bisa masuk disini gak jadi host Nanti gue gimana Pintar loh dia kak Pintar gue yakin Tadi lucu Banyak kesintir nih gue ya Bisa di calling Apapun itu Gerejaan Kita tahun depan Mau pindah sini Oh ya pindah sini Jadi kamu Kamu bawa Kamu orang tuanya Enggak Cuman dia Aku bakal mau Serius Masih kelain dia Lebih baik dari aku Jadi kamu yang menjaga setiap hari Sebagai orang tuanya disini Iya Hebat loh Biar aku juga gak bandel sih Makanya aku bawa dia Kayak aku ingat gitu Aku ada anak di rumah ibaratnya Hebat banget dia Mau ini Berarti dia tahun depan apa SD 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 Kalau sempat Oh Ya Allah Nanti kamu bakal menjaga dia setiap hari Kalau kamu kerja diikut-ikut Kan aku nanti buat dia itu Sekolah terus aku bakal suruh dia les gitu Jadi full waktu dia ya untuk dia Kamu sayang banget ya sama adek Bang Kayak udah anak sendiri ya Iya Sampai mau bawa ke sini loh Tanpa orang tuanya Untung orang tuanya ngeizinin ya Ijinin Alhamdulillah Untuk kebaikan anak dia Iya tapi hebat Susah loh punya keinginan ngejaga Ngejaga ponakan Maksudnya kan jaga anak itu gak gampang Karena ya Aku tipikal orang kesendirian gitu loh kak Nah aku butuh orang yang Fun di dalam ruangan itu Di dalam rumah Kalau kayak di apartemen aku tuh Lebih kesendiri gitu Kamu sering pulang Berarti gak sering pulang ya Kangen gak sama Orang tua Sama kakak-kakak Kangen banget lah Sama mama Terus kamu sama ibu kamu Video callnya sering gak Video call sih Enggak ya Karena garingan terganggu banget Kalau kayak teleponan Ya lumayan lah Lebih sering teleponan Kayak gitu Terus keadaan ibu kamu sekarang gimana Puji Tuhan udah mendingan banget Daripada bulan 1 kemarin Gimana sih Tanya kenapa kemarin Gini Dia tuh kan kolesterol Darat tinggi gitu Terus Aku tuh Kalau aku disamping dia Aku bakal awasin terus Cara makan dia gitu Dia kan Suka makan Kayak daging B2 Gitu kan Waktu tuh aku teledor banget Itu salah aku juga Aku pergi ke Thailand Nah Terus Aku beliin ini Satu ekor gitu B2 Satu ekor? Iya Kan Natalan kan biasa Biasa Itu biasa Terus Yaudah Mereka makan banyak Kan aku gak disamping dia Aku gak ingatin dia Gitu Aku udah kayak Ya udah terlalu have fun lah Di luar Sampai lupa ikatan Lupa jagain mama Kayak gitu Balik-balik bulan 1 Itu Aku balik Aku pergi bulan 12 Dua minggu Hampir tiga minggu lah Kami di luar negeri Mama Iya Waktu itu Terus balik Dia itu Pas aku makan Mama itu keluar Ini loh Air liur gitu Dari sini Ini tuh udah miring-miring gitu Kayak shock Karena baru pertama kali Mama sakit Terus Habis itu Ya udah Aku keluar Teriak Keluar rumah Minta tolong gitu Mama aku Mama aku Aku pikir kayak Ya udah Udah kayak Gak Maksudnya mikir apa-apa Kayak gitu Tapi ada Suka ngomong-ngomong gak Keluhan apa gitu Suka Sering Terus kamu minta tolong keluar Akhirnya banyak yang nolongnya Iya Bawa ke rumah sakit Iya dibawa ke rumah sakit Terus abis itu Sampai rumah sakit Dia cuma diem Gak mau ngomong gitu Namanya orang sakit Stroke Ya kayak gitu Itu bulan satu Berarti udah lumayan lama dong ya Udah hampir satu tahun Iya Satu tahun gak makan masakan orang tua Oh ya Allah Sedihnya disitu Kayak Aduh aku Kalau nangis sayang banget Make up-nya Aku make up dua jam loh Oh pak Disini dia bisa Bantuin lain kan Gak Gimana loh Yang biasanya Kayak disuruh makan Gitu kan Biasanya kalau dilihat Mamak lihat aku Habis take endorse gitu Produk segala macamnya Mamak itu udah langsung kayak Potongin buah Ataupun malamnya Udah kayak ngomong Semangat gitu-gitu Abis sekarang Sekarang udah kayak Udah Mamak juga jarang ngomong Kok gitu Separah apa sih Sampai kena kotak juga Saraf Ya Allah Tapi jadinya sekarang Bed rest aja Atau Sekarang Bagian kayak Kakinya udah mulai digerakin Tapi kalau bagian kayak Otak gitu Sarafnya masih belum Terus berobatnya apa itu Aku puntur Terus check up ke rumah sakit Gitu Intinya semualah Udah aku Perjuangan Sampai ke luar daerah Aku juga udah aku bawa Terus kamu sekarang Berarti berat dong Buat kamu Untuk pindah ke Jakarta Tiga bulan ini Di keadaan Mama kamu Lagi sakit gitu Dan kamu lebih Maksudnya susah kan Kalau gak Serumah untuk Mantaunya gitu Terus apa yang kamu Apa ya Lakukan untuk Tetap ngejaga mama kamu Dan ngebuat hati kamu Juga lebih tenang Dengan jauh Ini kan jauh Maksudnya gak bisa Bulak-balik terus Gitu kan Kamu bilang tadi juga Namanya gak merantau Harus Ya disinilah Gitu Gak bisa sering-sering pulang Lebih kayak Tiap malam nangis sih ya Ingat ya Tiap malam Apapun itu Tiap malam Jadi Aktivitas aku kayaknya Kalau ditanya Aktivitas malamnya apa Nangis kak Serius Ingat mama Iya benar-benar Homesick Apalagi FVP TikTok itu Kadang kacau banget Sesuai dengan Hati kita Tiba-tiba Tiba-tiba Masalah ibu lewat Padahal itu bukan Ibu kita Kita yang nangis Iya ya Sedih ya Mungkin kerasa kan Kalau merantau tuh Lagi gak ada ibu tuh gimana Kalau di rumah tuh gimana Rasa makanan semua Gak enak Iya benar Aku aja tuh baru ngerasa Pas aku pindah ke Jakarta Ternyata makan rumah tuh Paling best Kalau dulu kan kita Jajan Iya jajan di luar Makan di luar Makan di rumah Ah bosan Pengen di luar Tapi begitu Pisah rumah sama orang tua Kerasa banget Kerasa banget Paling enak tuh Makanan orang tua ya Makanan rumah Kayak apapun itu dimasak Ya tetap enak Iya benar Arti ibu buat kamu tuh apa sih Segalanya Segalanya ya Semuanya doanya Iya semuanya Lebih kayak doa sih Iya Doa orang tua itu Paling apa ya Paling dasyat ya Dasyat banget Luar biasa Tapi buat kamu Ibu kamu tuh segalanya Segalanya Kamu akan lakukan apapun Buat ibu kamu Apapun Paling sayang banget Sama mama ya Aku pindah kesini Kerja disini ya Untuk keluarga Bukan untuk semata-mata Untuk diri aku sendiri Bukan sama sekali Iya Itu berat ya Buat kamu ya Berat ya Gak gampang kayak Oh pindah ke Jakarta Enak Bukan begitu ya Orang kan juga Perjuangan orang tuh Berbeda-beda Dan orang juga gak tau Susahnya kamu Sedihnya kamu Apalagi keadaan kamu Sekarang ninggalin Rumah Keadaan ibu lagi Gak sehat Gak sehat gitu kan Itu kan berat banget Aku kayak Ngebayangin aja Kayak aduh gimana Aku paling deket Cuma Jakarta-Bandung aja Kalau ibu aku sakit Udah gak karuan Iya Kalau buat kamu Hidupnya kamu tanpa ibu tuh gimana Seandainya hidup kamu tanpa ibu tuh Kamu bakal seperti apa sih Uring-uringan sih gak Lebih kayak gak punya semangat hidup Gak ada tempat mengadu ya Iya Kamu tuh sedekat itu Sampai kayak curhat Segala macam gak sih Ke ibu kamu Gak juga sih Gak juga sampai curhat Gak Gitu Lebih kayak gimana ya Aku kemana-mana itu selalu didoain Selalu banyak nasihat-nasihat Yang dia keluarin Gitu Tapi Semenjak beliau sakit Nama sakit Kan Namanya stroke ya Jadi Cara ngomong pun kurang jelas Kayak gitu Jadi aku tuh Kangen banget sama momen-momen Kayak gitu Makin kerasa ya Perubahan itu tuh Makin bikin sedih ya Kayak Kalau dulu Sampai aku Kayak ngomong ke Tuhan Gitu kan Kayak Tuhan kenapa gini Gitu Padahal dia itu alasan Salah satu aku tuh kuat Gitu Tapi Ya sekarang gini Sebelas bulan loh Gitu Sebelas bulan Aku benar-benar Ya Hilang arah Gitu Aku Ya udah Jalanin Ada enders disana Ya udah jalanin Gitu Ketemu sama Temen-temen Ya udah Gitu-gitu aja Pengen pulang gak sih Dalam Waktu dekat ini Kayak kamu kan Pasti berat juga nih Gitu Tiga bulan disini tuh Tiga bulan lumayan lama sih ya Untuk baru pindah gitu Pengen gak sih pulang Ketemu mama-mama kamu Gitu Kalau Perasaan pengen gak Tapi mikir lagi Kalau aku pulang Buat Kayak Aku kerjanya gimana Itu Padat banget setiap hari Gak juga sih Lebih kayak Nanti Jatuhnya aku manja Dikit-dikit sedih pulang Dikit-dikit sedih pulang Iya Untuk mengatasi kamu Kangen sama mama tuh gimana Kan kadang video callnya itu gak cukup loh Kalau kangen sama orang tua ya Kalau kangen sama keluarga gitu Mengatasinya tuh gimana sih kamu Nangis sama berdoa sih gak Udah itu aja Iya itu aja Kalau video call tidak mengobati kangen kamu Karena Kalau aku sambil nangis sama dia video call Dia bakal kayak pikiran Iya pasti Bakal Jadi kamu kalau depan mama So kuat aja gitu ya Iya kayak so kuat Aku bisa nih gitu Hidup di Jakarta Padahal apa Padahal Abis video Ia bener Kita gak pengen orang tua kepikiran ya Mungkin sini kan kayak kasihan Orang tua kepikiran Udah ada pengen gue aja deh Yang sedih deh Gue aja yang Susah deh Orang tua gue Gak setau deh Susah-susahnya gue gitu Kasian kan Kalau kepikiran Mana jauh Gitu Apa sistem pertemanan Apa sistem pertemanan kayak gimana Dihianatin kayak gitu Dihianatin disini gak Pas nyampe sini dihianatin Iya Teman dekat bakal Orang sini Iya Bukan orang sana Bukan orang sana Kenapa Dihianatinnya kenapa Aku dikata-katain UDGJ loh UDGJ Kalau aku mah gak apa-apa Aku mah kalau ngomong gitu Emang aku jawab Iya emang gue menggangguan jiwa Gitu Biarin aja Biar dia puas Emang gue mah kejiwaan Kenapa loh Gue ngasih gue Dokter Ngasih gue duit Lo ngomong kayak gitu Betul gak ngomong jawab apa Ngomong gue kayak gitu Emang gue gila Sumpah Kalau gue mah gue gituin Gituin Jangan baper Ini benernya gituin Kalau orang ngomong gitu gila Kalau kita lihat Kalau kita ini gila emang Aku bakal gitu Iya Nanti dia kayak anjir beneran gila Cabut dia takut Dia yang kacir syok Biarin Gitu Orang-orang sini Kalau dikata gila Tapi Kalau orang baru Yang ngomong itu Kayak Lu gila gitu Aku bakal ngelawan Kayak Aku bakal ngelakuin Hal yang sama Yang kakak bilang tadi Tapi sayangnya Orang yang deket Orang yang aku amgap Saudara Kayak gitu Itu sebeneran Ngomong kayak gitu Iya Dia ngomong-ngomongin aku Itu ke orang lain Ke semua orang lain Iya di story Apa kamu ngomong apa Intinya Aku tuh Tipikal orang Kalau berteman itu Sangat-sangat royal ya kak ya Karena aku pikir Rejeki bakal datang nantinya Pasti bakal ada aja Rejeki aku dari mana gitu Terus Terus Saking angku royalnya kali ya Dimanfaatin gitu kan Gimana lah Hati orang yang gak enakan Kayak gini Jadi apapun itu Ya udah Kayak gitu Eh ternyata aku dikatain Pelit lah Dikatain Pelit ODGJ Butuh psikiater Lu bayarin psikiater buat dia Kalau anak PG Iya betul Emang itu yang mau Harus pertanyakan Pelit Emang lu anaknya dia Harus kasih kasih duit terus ke lu Lu maunya apa sih nih loh Pelat pelit Emangnya harus Harus kita kasih per bulan gitu Iya Kayak aku dapat Kerjaan Aku kasih per bulan gitu Manajernya loh Adeknya Adekta loh Kok emosi loh Temen kamu tuh repot banget loh Iya Panas loh jadinya kita Terus kamu ngapain temen kau itu Aku langsung chat langsung Dia Awalnya aku kayak Ya udahlah gitu Karena aku sayang Kak Biarpun dia Gini Aku tuh sistemnya kayak gini Kalau orang ngelakuin 10 kebaikan nih Dia ngelakuin 5 kejahatan Aku bakal kurangin 10 kebaikan Dan Aku gak bakal langsung cut off gitu loh Aku gak sistem cut off Sama sekali Nah Sistemnya peliter Iya Lebih Kalau orangnya memaafkan ya Mau memaafkan orang gitu kan Palingan aku ngadunya ke Tuhan Kalau udah ke Tuhan Ya apalagi yang harus kau perbuat Iya Kayak lah Tuhan yang membalas Iya Karena kita capek mau ngebalas juga Mikir lagi Iya Kayak nyampah banget Ide otak kau pakai buat ide aja lah Helen Aku ada beberapa orang temen Tahun 2020 itu aku sama sekali gak mau datang ke Jakarta Karena Jakarta itu Image-nya itu di kampung itu jelek banget Iya Jelek banget Tahun 2020 aku collab sama Kak Helen Mereka ngasih aku masukan-masukan gitu Ke Helen, Randi, Rizky gitu Intinya sampai sekarang pertemanan aku tuh Cuman lima orang Gitu Gak apa-apa temen Gak usah banyak-banyak lah Repot Mendingan dikit lebih baik-baik Iya bener Kalo banyak Aduh repot Nanti dibilang pelit semua Aduh capek Udah lah Lima cukup Yang baik aja lah Gak usah banyak-banyak repot lah Iya Liwo Nanti gak dibalas Bete Gak diajak Bete Udah cukup lah Oh lima Baik-baik lah temen-temen kau itu Iya Cuman itu aja Cukup udah selesai Itu aja Udahan Sama temen kamu udah di cut off sekarang? Enggak Sama yang temen aku yang Ngata-ngata aku yang di GJ ini Ya udah di cut off mereka Mereka juga maju gitu Terus dia gimana? Minta maaf gak? Ya minta maaf Ada kata gini loh Aku minta maaf Kalo aku ada salah gitu Masih ada garisnya Kalo ke temen aku Dia kayak gitu Sampai temen aku syok Repot ya Gila tinggalin aja Gitu-gitu repot Makin sini gak pengen repot-repot Kita gitu udah repot Sudah susah Repot-repot juga ada Susah kan lagi Sampai lah Apalagi gak ada impact buat kita ya Gak ada benefit Temenan Temenan tuh kan harus saling mengerti Saling menjaga Saling sayang Jangan repot-repot lah Otak kita ngebula ini loh Nanti loh Udah lah Jangan dipikirin ya Tapi aku liat kamu pacar kamu bule ya Aku liat-liat pacar kamu bule loh Enggak Just a friend Ah bohong Enggak Ketemu tiap hari kan Enggak Whatsappan DM-an Enggak Bohong Lebih kayak video call Ketemu di mana sih sama bule? Ya ketemu di Indo Mutualan di TikTok Temenan di TikTok Oh Ya udah Ketemu di Indo Ya maksudnya di Let's meet Kata dia gitu Apa? Let's meet Oh gitu Ya udah ketemu Iya makan ya Ngobrolnya pake bahasa apa kalau? Dia suka Bahasa hati ya Oh bahasa hati Bahasa tubuh juga Gimana tuh? Gitu Oh Apa? Makan Petek Jangan suka mikir aneh-aneh Inilah sih Ini petek Nah Mikir apa kok ini? Jangan mikir aneh-aneh Dia bisa bahasa Indonesia Oh bisa? Dia tinggal di sini kan? Iya dia tinggal di sini Ngomongnya bisa? Bisa Maksudnya kayak Bener Iya bener Dia bener Ngomongnya Tinggal orang Apa maksudnya Dia kenapa tinggal di sini sih dia? Buang-buang duit sih Lebih tepatnya ya Orang Kayak Iya Oh dia emang kayak Yaudah Dia cuma pengen liburan ke sini Oh bukan tinggal di sini Enggak Bulan satu dia balik Orang mana sih? Oh pas kalau launching dia cabut Enggak setelah launching Oh setelah launching gitu Ditungguin jadinya Aku bakal tanya Gak boleh lah Udah Jadi dia udah janji Oke I promise you after you launching Gitu ya Berarti kok gitu I will give you everything What you want Bukan pacar Bukan pacar Gak Gak ada Gak pacar Gini tapi FWB ya Friends with Benefit Dia orang mana sih? Amerika Wih Internasionalnya loh Ditakerang loh Kok dia Usah ngomong Kok dia mau Kok dia mau kata dia? Kan Benefit aku kuat Iya bener Median Benefit kuat ya? Disini kan susuk aku Ya setelah Yang ini kamu? Iya Makin cinta lah dia Belum kalau makan Makin cinta lagi lah dia Makin cinta lagi lah dia gitu Oh jadi Apa? Ketemu di TikTok? Ketemu di TikTok Oh gitu Udah kapan ketemunya udah lama? Udah lama Mulai dia awal disini Nyampe di Jakarta Ketemunya pertama sama aku Berapa lama loh dia disini? Sekarang udah mau hampir 2 bulan kayaknya Oh gitu Tapi berarti bukan pacar ya? Bukan pacar Bukan pacar Jangan ngarep lu bule Tapi dia mau jajak konten bareng gitu Mau ya? Karena teman Kami tuh teman dekat gitu Kan ada orang yang kayak Ah enggak ah mau Ah dia juga tiktoker Siapa gimana? Ya creator tiktok juga Oh pantes Dia juga per tiktokan Dia ngapain tiktoknya? Dia tuh suka nyanyi dangdut gitu loh Serius? Dia kok bisa? Bisa Kok bisa? Kayak gimana coba contohin dong? Orang boleh nyanyi dangdut gue pengen tau Ketika dibuka bajunya gitu Kan kurang-kurang Kelihatan bilinya gitu Jadi gue liat Oh dia yang mau? Ili Gue bikin lu yang ngajarin Iya gue suka Udah Itu bukan kamu yang ngajarin? Bukan Dia tuh memang suka Cinta satu malam Sorry tadi gue pikir Lu yang ngajarin Sorry gue udah netting sama lo Ternyata emang bule Sering di fitnah Iya Oh ini diajarinnya gini ya bule Ternyata dia emang suka Agak kurang ngajar ya Ternyata kamu mauan dia sendiri loh Dia suka banyak Banyak lagu dangdut Oh dia suka dangdut? Ya Allah kok lucu Bule suka dangdut loh Tapi Dita dihujat habis-habisan gak sih Pas bikin video sama bule itu? Dihujat lah Kenapa dihujat sih? Katanya jauh banget Namanya Ari Ari katanya 100 Aku 0, sekian gitu Kayak gitu Bener-bener Itu gimana kamu menanggapi Hujatan-hujatan itu? Oh fakta ini Oh kamu benar gitu ya? Terima kasih gila ya? Ini orang kenapa sih gitu repot ya? Yaudah lah Benerin aja deh Oh fakta ini Oh iya bener Lo gak salah deh Lo atur deh Lo paling benar Iya paling benar Tapi suka gak sih baper sama komen netizen coba? Dulu suka Karena udah gak? Udah Udah mental ya? Udah biasa ya? Udah kayak Terus 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 Karena itu memang naikin adjustment Terus Yang sampe gak komen Harus komen Serah mau dihujat Mau apa Tapi kalau Emang harus kuat mental ya? Emang harus Lama-lama Si ini menjalannya waktu Juga kuat mental ya? Iya benar Sedih loh tuh netizen-netizen Kenapa sih Tapi gak apa-apa ya nenekin engagement ya? Gak juga sih Oh jangan Kok tertekan berat Coba tolong kasih pesan ke netizen-netizen Yang suka jahatin kamu Kayak Berhati-hatilah menggunakan social media Gitu Nanti pas udah diciduk Ngomongnya Anak yang ketik Kayak gitu Kan gak boleh Kayak gitu Pernah aku Pernah? Dia tuh sampe ngata-ngatain Orang tua aku meninggal gitu kan Astaghfirullahaladzim Aku cari ya Aku bilang siapun yang temukan ini Akun fake Aku bilang kayak gitu Sampai instagramnya ku screenshot semua TikToknya juga ku screenshot Siapa yang bisa berhasil dapetin ini Aku bayar Aku bilang Gak peduli aku Aku bilang kayak gitu Sama uang Sampai dia tuh kayak Minta maaf Anakku yang ketik gitu Anakmu umur berapa Sampai bisa ketik kayak gitu Kata-katanya Astaga Minta maaf tapi Iya Minta maaf yaudah Tapi gak pake kalau kan Minta maaf Gak pake kalau Gak pake kalau ya Ya Allah Ih jahat ya Kalau kanan kalau ke kita Gak apa-apa deh Tapi jangan ke anak Jangan ke orang tua Iya Kalau kayak aku mah yaudah Aku yang main social media Kok gakpah nyampe ke orang tua Iya Orang tua aku selalu ngajarin aku Yang baik Gak ada orang tua yang ngajarin gak baik Kalau ada kayak gitu tuh belum siap jadi orang tua Itu aja Kamu sekarang Udah di titik kamu tuh udah Pede Udah menerima segala Hujatan juga Gimana sih caranya Bisa begitu Udah kayak Ini gue udah kayak Ditakrang Yuk yu 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 ters לש desar AD dar 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 dang 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 dis Nah Oke Kalau kayak mereka G RI marca nge body shaming Kayak gendut 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 Kalau fakta ya Ngapain kita sakit hati ka Iya mikirnya gitu ya Iya kayak gitu Aku pikir ya, kalau fakta ya ngapain sakit hati Intinya aku gak usah bawa ke keluarga deh Itu aja Aku setuju, betul Memang udahlah, kalau mau ke kita aja deh Kalau kita sama telan-telen aja deh Kayak gitu, gak usah bawa ke keluarga Udah stay di aku aja Terima kasih loh Dita Udah datang kesini, udah nyata cerita Udah deng-deng-deng Sama aku Tarisaman, taripiring Semoga betah di Jakarta Keren tadi semoga betah disini Iya gak apa-apa, kalau sudah aku aja betah gak apa-apa Betah ini mampu jadi Ini lagi bentang tamu Tapi kalau host ini udah aku Agak-agak kasihani lah aku kak Calling lagi Ya calling lagi ya, tapi jangan jadi host ya Terima kasih juga buat Buen Besti Yang udah dengerin, Tobianus Semoga berlanggan kita bermanfaat Jangan lupa share, like, comment, subscribe Semuanya Social media, Buen Lifetemen Like and share juga video ini ya Makasih ya Dita Udah datang, udah ngobrol-ngobrol sama aku Sehat-sehat Amin Lancar-lancar dan sukses Semoga betah Jangan lupa petainya kasih ya Nanti Siap, 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 siap Terima kasih, bye-bye